Intro Envy Permission to Dance BTS mencapai 100 juta tampilan di Youtube dalam 2 hari 4 jam. BTS memiliki video musik hit lainnya. Pada 11 Juli pukul 17 lewat 9 KST, video musik grup Big Hit Music untuk single bahasa Inggris terbaru mereka Permission to Dance mencapai 100 juta penayangan di Youtube. Menjadikannya video musik ke-35 mereka yang mencapai tonggak sejarah tersebut. Karena video musiknya dirilis pada 9 Juli pukul 1 siang KST, ini berarti 100 juta penayangan tercapai hanya dalam 2 hari 4 jam dan 9 menit. Sementara itu, BTS juga menikmati penjualan album hari pertama tertinggi di chart Hanteo, menjual total 1.711.870 kopi pada hari pertama perilisan. Album Butter berisi Butter dan Permission to Dance. Selamat untuk BTS dan Army. Yang kedua, fans penasaran dengan arti bunga dalam teaser mini album pertama Dio. Dio EXO mengungkapkan jadwal resmi rilis untuk mini album solo pertamanya. Menurut jadwal ini, album solo pertama Dio berjudul Simpati. Mulai tanggal 15 Juli, serangkaian teaser yang mencakup sampel suasana hati, gambar, dan lainnya akan dirilis. Dalam gambar poster itu, bagian bawah wajah Dio terungkap bersama dengan beberapa bunga. Album ini akan dirilis pada 26 Juli KST. Gambar teaser menampilkan garis rahang tampan Dio dan bunga kuning yang sedikit tertutup yang membuat penggemar di Twitter menjadi detektif bunga untuk mencari tahu apakah mungkin ada makna yang lebih dalam dari pilihan bunga yang digunakan dalam teaser. Bahasa bunga telah ada selama ratusan tahun, sehingga tidak mengherankan jika bunga yang ditampilkan dalam gambar teaser ada lebih dari sekedar hiasan. Satu-satunya masalah adalah jenis bunga apa itu? Salah satu tebakan populer adalah bunga bakung yang dianggap sebagai simbol kepositifan dan kelahiran kembali. Mereka telah melambangkan ketahanan karena mereka adalah bunga yang cukup kuat untuk bertahan hidup di musim dingin. Ini juga memberi penggemar metafora musik yang indah. Teori lain menunjukkan bahwa bunga yang dimaksud mungkin adalah bunga bakung yang dapat melambangkan kegembiraan, cinta, dan pengerdian. Ini bisa menyarankan ada yang lebih romantis untuk album ini. Teori terakhir sedikit lebih ringan dan menunjukkan bahwa bunga itu mungkin saja bunga melati kuning. Dalam bahasa bunga ini berarti kebahagiaan dan persahabatan yang bisa menyarankan lagu yang lebih menyenangkan meskipun pengguna Twitter ini melihatnya sedikit berbeda. Kita mungkin tidak tahu persis bunga apa di teaser sekarang, tetapi kami sudah tidak sabar menunggu 26 Juli sehingga kita bisa dapat mendengar mini album Dio. Yang ketiga, cara unik J-Hope BTS membuka album membuat fans berbicara. Berbaru ini, BTS mengunggah video YouTube di mana mereka membuka kotak salinan album terbaru mereka Butter. ARMY memperhatikan J-Hope memiliki kebiasaan menggigit bungkus plastik dari albumnya untuk membukanya. Sementara V sudah membuka bungkus plastik sebelum video dimulai, seugah J-Hope dan Jimin sedang mendiskusikan cara membuka album dengan benar. Suga menjelaskan bahwa dengan mendorong plastik ke sudut album akan membukanya dengan mudah. Jimin mencoba metodenya dan memastikan itu berhasil. J-Hope di sisi lain pergi dengan caranya sendiri dan berkata, Kamu bisa merobeknya dengan gigimu. Jimin menyarankan ARMY untuk tidak mencoba ini, itu berbahaya. Aku tidak ingin ARMY melakukan sesuatu yang berbahaya, kata Jimin. Tapi J-Hope sudah merobek albumnya. Kemudian dalam video tersebut, RM, Jin dan Jungkook membuka versi album Beaches. Mereka masing-masing mendekati tugas dengan ide mereka sendiri. Jin meraih gunting untuk membuka album. Jin pertama-tama meraih gunting untuk memotong bukus plastik, sampai RM berhasil menghentikannya. RM menginstruksikannya untuk gosok saja dengan jarimu dan sobek. Boom! Sementara itu, Jungkook menggunakan kukunya untuk melembangi plastik ke pembukusnya. Dari semua anggota pendekatan J-Hope yang paling mengejutkan ARMY, fans turun ke Twitter untuk membahas metode pribadi J-Hope. Itu jelas bukan pertama kalinya dia menggunakan teknik ini untuk membuka album. Beberapa penggemar terkejut dengan gagasan menghigit album. Yang lain mengaku menggunakan metode itu karena menggunakan tangan mereka tidak berfungsi dan mereka tidak ingin menggunakan alat tajam. Beberapa mengatakan reaksi V persis seperti yang mereka rasakan saat menonton unboxing J-Hope. Meskipun ada banyak cara untuk membuka album, penggemar dapat setuju bahwa metode apapun boleh dilakukan selama album tersebut tidak rusak. Selain itu, J-Hope mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lee Tuck Support Junior. Baru-baru ini, Lee Tuck Support Junior mengadakan siaran langsung di YouTube untuk merayakan ulang tahunnya. Dalam siaran yang diadakan di lapangan golf indoor, memanggil anggota Super Junior dan berinteraksi dengan penggemar. Ketika seorang penggemar berkomentar bahwa mereka sedang menonton siaran langsung dengan ibu mereka yang bermain golf, Lee Tuck berkata, Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah berjanji untuk bermain golf dengan ibu J-Hope, tetapi masih belum pergi karena sulit untuk menetapkan tanggal. Dia menambahkan, Ibu, ayo atur kencan dan pergi. Telah diketahui bahwa Lee Tuck dan J-Hope pertama kali bertemu saat hidup sebagai tetangga. Kembali pada tahun 2019, Lee Tuck mengungkapkan di JTBC Knowing Bros bahwa dia pertama kali bertemu orang tua J-Hope saat tinggal di kompleks apartemen yang sama. Saat itu, Lee Tuck tidak mengetahui nomor J-Hope, tetapi tetap berhubungan dengan ibunya. Hubungannya dengan J-Hope dan keluarganya menjadi dekat dan telah melanjutkan persahabatan mereka selama 3 tahun. Jadi, bagaimana menurut kalian saat ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kipopotus Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi.